Beda kan ya antara mengeluh dengan berdoa Ini ada sebagian mohon maaf suka salah menerjemahkan Ada teman saya, dia lagi susah Saya bilang berdoa lah sama Allah Dia bilang saya gak mau ngeluh Dia gak mau doa dengan alasan tidak mau apa Tidak mau ngeluh tapi dia ngeluh sama saya Gimana ceritanya nih? Saya sampai tahu dia Ada gak yang model begitu tuh model Mudah-mudahan dimudahkan jodohnya semua Ya salam Jadi begini bapak ibu sekalian Jodoh kan bukan cuma di dunia Eh bu jodoh kan bukan cuma apa? Di dunia, di akhirat juga ada jodohan Insyaallah dapat jodoh yang baik Jadi begitu ibu-ibu Jadi bu lanjutannya sampai dimana ini tadi Doa sama ngeluh beda Kalau ngeluh tuh gak terima Dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala Tuh ngeluh, akhirnya ngomong Ini gimana sih kok saya ditakdirin kayak begini kok Itu ngeluh Protes Kalau doa menunjukkan kefakiran Beda lagi Misalnya diuji sama Allah dengan penyakit Anda tidak kuat diuji dengan penyakit ini Anda doa Ya Allah Hamba ini lemah ya Allah Hamba tidak mampu menerima ujian berat ini ya Allah Mohonlah ya Allah Kesembuhan Hanya engkau yang bisa menyembuhkan Kayak begitu Nah itu namanya bukan mengeluh Itu meminta Kalau yang mengeluh itu yang Gak pake doa dia Yang ngeluh Ini gimana sih kok saya dikasih sakit kayak begini nih Itu ngeluh Apa sih Ya salah Dan bapak ibu sekalian Ini saya mau lebih dalam lagi ya Kenikmatan orang berdoa Melebihi kenikmatan dikabulnya doa Datuk tuh Taruh ntar di mana di instagram Di luar semua taruh Kenikmatan orang berdoa Kepada Allah Melebihi kenikmatan saat dikabulnya Doa Karena waktu dia berdoa kepada Allah Dia dapatkan Allah Dia dekat sama Allah Waktu dikabulnya Doa Macem-macem orang Ada yang lupa Ada yang masih ingat Doa tuh nikmat tuh Apalagi bangun malam ya gak Ditikar sejadah kita Ya Allah Hamba miskin dihadapanmu Ya Allah Wah asyik Kenikmatan berdoa Melebihi kenikmatan dikabulnya Doa Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Tabaraka wa ta'ala Beberapa kali Menghabiskan hartanya Sebelum tidur Buat besok Tidak tahu Ini kelas Imam Ahmad bin Hanbal Kalau belum kelasnya Jangan ditiru Ini kelas Imam Ahmad Dia tidak akan menggeluh sama makhluk Sebelum tidur Dihabisin semua hartanya Aku bangun Dalam keadaan tidak memiliki harta Sepeserpun Lebih aku sukai Dibanding aku memiliki harta Ini perkataan Imam Ahmad Tapi Yang belum kelasnya Jangan dulu Saya cuma mau tunjukin Betapa banyak Ulama kita ini Yang punya kenikmatan doa Mau gak mau kan Gak punya apa-apa nih Bangun makhluk Wah doanya Ya Allah Gimana dibuat makan pagi ya Udah disedekain semua Sebelum tidur Coba kita Awak 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 ini Punya rekening banyak Sebelum tidur Lihat rekeningnya itu 2 miliar itu 0-0 aja itu Daduh duitnya Coba ngeliat doa Coba Tidurnya gimana Gampangin Gampang Kalaupun bangun malam Ya doa sekedarnya Seperti apa Gitu kanan-kanan kita Semoga Allah Mampu Yang dosa-dosa Kita Doa Merintih Wa ida sa'alaka Ibaadi Anni Fa inni Qarib Ujibu Da'wat Da'i Iza da'ani Falyas da'jibuli Wal yu'min ubi Wal yu'min ubi La'allahum La'allahum Ya rsudun Jika Bertanya Kepadamu Hamba-hambaku Tentang aku Kata Allah Katakan Aku dekat Kita kan lagi minta Allah Makin dekat sama Allah Dan aku mengabulkan doa Siapapun yang berdoa Kepadaku Kata Allah Dengan syarat apa Maka dari itu Falyas da'jibuli Wal yu'min ubi Sambutlah ajaranku Maksudnya Amalkan Perintah-perintahku Berimanlah Kepadaku Jangan kepada yang lain Allah Beriman hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Penolong siapa Allah Pelindung siapa Allah subhanahu La'allahum Ya rsudun Agar mereka Senantiasa Menempuh jalan yang lurus Mendapatkan petunjuk Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton!